Jumat pagi, tersangka kasus video syur Giselle Anastasia alias Giselle kembali menjalani pemeriksaan lanjutan terkait video syur dirinya dengan seorang pria bernama Michael Yokinobu de Freitas. Giselle berada di ruang pemeriksaan di Tres Krimsus, Polda Metro Jaya selama 11 jam. Kepada awak media, Giselle kembali menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia, juga mengharapkan doa. Giselle mengklarifikasi tak bisa hadir di pemanggilan Polda sebelumnya karena harus menjemput sang putri Gempitanora Martin yang baru saja pergi berlibur dengan ayahnya, Kading Martin. Jadi kehadiran saya hari ini untuk menunjukkan panggilan Polda sebelumnya tanggal 4 Januari 2021 kemarin. Saya berhalangan hadir bertepatan dengan kedatangan Gempitan di keluar poca kemarin setelah menghadirkan panggilan panggilan Polda sebelumnya tanggal 4 Januari 2021 kemarin. Jadi ketepatan itu sebagai mergantuan Indonesia yang baik dan taat hukum. Saya datang hari ini untuk menunjukkan panggilan Polda sebelumnya tanggal 4 Januari 2021 kemarin. Saya datang hari ini untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk semua pihak terkait. Saya menghormat doanya, menghormat dukungan supportnya juga untuk bisa menjalani proses ke depan. Ya semoga bisa menjadi lebih baik lagi untuk hari ke depannya. Terima kasih.